Ini ngikuti Al-Quran tapi gak ngikuti Habaib Ini juga sesat Ini ngikuti Al-Quran tapi gak ngikuti Habaib Ini juga sesat Ini parah nih Ini ngikuti Al-Quran Tidak ngikuti Habaib Katanya sesat Pertanyaannya Ini Habaib atau bukan Habaib atau bukan Kayak gitu Tes DNA Tes DNA Kabaib Atau bukan Jadi jangan bilang Kalau ngikuti Al-Quran tapi tidak ngikuti Habaib Katanya sesat Habaib bukan Habaib itu mulia Karena didam dirinya ada darahnya Nabi SAW Siapapun yang memuliakan darah tersebut Allah akan memuliakannya Siapapun yang merendahkannya Allah akan merendahkannya Berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Alhamdulillah Habib Dan saya Dan umi Dan adik Dan istri Telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebentar hari Allah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebentar hari Berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Kemudian gak romah Kiai Imad Yang luar biasa sekali Kalian belum tahu kan? Walaupun kalian Pendukung tesis Kiai Imad Belum tahu kalian Bukan saya sok tahu Tapi saya Ingin memberitahu Kepada teman-teman semua Dan boleh kalian cek Orangnya masih hidup Beliau juga Eksis di media sosial Sangat bisa dilihat Garomahnya bukan dalam mimpi Sudara Garomah adalah Kemuliaan yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Hamba yang dikendakinya Ada yang mengatakan Kepada para wali Kalau kepada para wali Tentu kita gak bisa melihatnya Karena yang tahu Kewalian seorang wali itu Adalah Sesama wali sendiri Itu Itu disclaimer-nya Kiai Imad Ceramah Terkait masalah nasab Pertama kali Saya melihat video tersebut Saya jatuh cinta I'm falling in love Gitu ya Saya langsung jatuh cinta Kepada beliau Orang ini berani juga ya Orang ini hebat juga ya Orang ini paham juga ya Sedikit banyaknya Selama ini Walaupun tidak baca kitab Saya tahu Tetapi Saya tidak berani Membatalkan nasab Oleh Karena Penyebabnya Kelakuan buruh Abu Abu lahap aja Tidak batal nasabnya Karena kelakuannya Enggak Jadi begitu Sudah Saya melihat Kiai Imad ini Ya Melihat Kiai Imad ini Bahas nasab Oh ini cocok nih orang Viralkan 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 Saya komandukan Sama teman-teman saya Ya Komandukan Viralkan Orang ini Ini keren nih Kalau bisa Kalau ada teman-teman Yang di sekitar beliau Lindungi Waktu itu Saya bilang Lindungi perangkat beliau Lindungi Takut nanti Di persekusi Ini Dalam hati saya Ini sosok Yang ditunggu-tunggu Hadir Saya mau lihat Kemampuan Kiai Imad Waktu itu Maaf Kiai Imad Maaf Maaf Beribu maaf Kita tidak Mengkultuskan Anda disini ya Dan Anda Tidak pernah Meminta ini Dari saya Kemudian Satu Orang Habib Walaupun Bodoh Kata Habib Kata Habib Yang selama ini Melanglang buana Kata murid-murid Habib Ataupun Kibin-kibinnya Satu Orang Habib Bodoh Lebih mulia Daripada 70 Kiai Bersorban Itu Tidak ada Bukti Sudara Tetapi Hari ini Kalian Saksikan Wahai Saudara-saudaraku Semuanya Satu Orang Kiai Imad Hanya Satu Statement Dia Sampai Sekarang pun Belum ada Yang bisa Membantahnya Cara Bantahnya Gimana Tidak Tau Yang Selama Ini Ngomong Soalnya Ini Bisa Bajag Gidab Soalnya Ini Ahlil Gidab Datuk Saya Ini Punya Garoma Saya Juga Punya Garoma Semua Punya Garoma Dimana Mana Garoma Sehingga Kita Semua Meramah Meramah Itu Dalam Bahasa Aceh Sial Hari ini Siapa Yang Bisa Bantah Salah Satu Garoma Yang Ada Melomong Dan Dan Ingat Karena Kiai Imad Hari Ini Dengan Garomahnya Banyak Orang Yang Sudah Lama Enggak Baca Kitab Akhirnya Baca Kitab Yang Enggak Bisa Baca Kitab Seperti Saya Saya Belajar Baca Kitab Apakah Itu Bukan Sebuah Kemuliaan Kepada Kiai Imad Mengajarkan Kita Mengajak Kita Untuk Belajar Tanpa Harus Memaksa Tanpa Harus Mengatang Ngatain Orang Kalau Tidak Baca Anda Kualat Gak Perlu Coba Kalian Lihat Circle Kiai Imad Circle Yang Membahas Nasab Semua Orang Orang Yang Selama Ini Bisa Baca Kitab Tidak Tahu Mau Menggunakannya Dimana Banyak TikTok Sekarang Bahas Nasab Yang Saya Lihat Itu Bukan Membatalkan Nasab Orang Lain Dalam Hal Ini Bukan Maksudnya Membatalkan Nasab Alawi Sama-sama Berdiskusi Antara Santri Dengan Santri Pro Kiai Imad Pro Habaib Sama-sama Membaca Kitab Saya Sangat Merasa Senang Ketika Melihat Fenomena Ini Justru Ini Ailmu Bukan Nyanyi-nyanyi Habis Itu Pulang Nyanyi-nyanyi Saweran Pulang Bukan Begitu Agama Bukan Cerita-cerita Dato' Kita Dikasih Makan Dikasih Minum Dikasih Uang Jajan Pulang Kadang-kadang Begitu Dikasih Minum Dikasih Makan Dikasih Jajan Ngamuk-ngamuk Biar Nah Begitu Selama ini Kita Lihat Ya Saya Bukan Orang Bener Tetapi Saya Tahu Orang Bener Dengan Orang Keblinger Bisa Membedakan Ada Seorang Oknum Baalawi Yang Mengatakan Dengan Begitu Yakin Bahwa Pulau Jawa Adalah Pintu Tarim Indonesia Adalah Milik Awliya Tarim Sakit Hati Saya Awliya Yang Kita Kenal Di Indonesia Ini Mereka Itu Awliya Dari Yaman Halbramud Terutama Tarim Dan Sekitarnya Fagir Mukaddam Muhajir Allah Benisa Pulau Jawa Indonesia Ini Dikatakan Bintu Tarim Ini Punyanya Awliya Tarim Tapi Kita Pernah Dengar Daripada Para Salihin Bahwa Indonesia Ini Mele Awliya Tarim Begitu Mudahnya Orang Asing Ini Baalawi Mengklaim Bahwa Indonesia Adalah Milik Awliya Tarim Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raju'un Ternyata Tujuannya Menjajah Indonesia Maka Semakin Hari Kita Semakin Terang Benderang Melihat Drama Mau Menguasai Indonesia Inna Dillahi Wa Inna Ilahi Raju'un Selalu Saya Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Pigi ke Medina Saya Tidak Mau pulang Saya Mau Tinggal Di Medina Tapi Nabi Selalu Bersabda Kepada Saya Irji Ilah Indonesia Fa Inna Fikal Barakah Kau Pulang Ke Indonesia Nanti Barakatnya Ada Di Sana Saya Pigi Kemakah Tidak Mau pulang Ke Indonesia Datang Lagi Nabi Pulang Ke Indonesia Disana Ada Barakatnya Untuk Kamu Jadi Itulah Mencari Guru Dan Mengaji Mudah-mudahan Diberi Rahmat Selalu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidak Benar Perkataan Sebagian Orang Bahwasanya Nabi Keluar Kemudian Jalan Jalan Mampir Ke Rumah Habib Fulan Misalnya Seperti Tersebar Di Youtube Ada Orang Ingin Pergi Ke Benzi Rahi Kuburan Nabi Tau Tau Dihalangi Oleh Fatima Fatima Bangkit Dari Kuburan Mau Kemana Mau Ke rumah Bapakmu Ke Kuburan Bapakmu Bapakku Tidak Ada Dia Lagi Pergi Ke Habib Pulang Di Yaman Oleh Karena Itu Podcast Ini Saya Menghimbau Kepada Seluruh Bangsa Indonesia Peribumi Waspadai Gerakan Mereka Yang Clear Bahwa Indonesia Milik Awliya Tarim Apakah Ini Tidak Jelas Apakah Kurang Jelas Buat Anda Mereka Menguasai Indonesia